Jalan alternatif pendem wukir menuju batu siap menjadi jalan alternatif pemecah kepadatan di jalan utama kota batu. Kondisi jalan sudah tidak berlubang, hanya beberapa cermin cembung pada tikungan jalan yang sudah tidak berfungsi maksimal. Menjelang kegiatan arus mudik, libur lebaran, dan arus balik lebaran, beberapa jalan alternatif akan ramai digunakan oleh para pengguna jalan maupun para wisatawan yang akan berwisata ke kota batu. Kondisi ini akan berdampak pada terjadinya kepadatan di jalan-jalan utama di kota batu, sehingga untuk memecah kepadatan. Keberadaan jalan alternatif sangat membantu warga dan wisatawan sehingga tidak terjebak kepadatan dan bahkan kemacetan. Salah satunya jalan alternatif pendem wukir torong rejo menuju pertigaan pos polisi batos. Jalan alternatif ini untuk menghindari kepadatan di jalan utama pertigaan pendem, wukir torong rejo, beji, sampai jalan Dewi Sartika Pasar, kota batu. Kondisi jalan alternatif ini siap dilintasi, sudah tidak ada lubang jalan, dan hanya terdapat retakan asfal jalan. Rambu penunjuk arah sudah terpasang, namun sayang beberapa cermin cembung pada tikungan jalan sudah tidak berfungsi maksimal, baik karena sudah kusam maupun pecah. Menurut salah seorang warga menjelaskan, jalan alternatif ini sudah mulai rame dilintasi, khususnya pada sore hari. Kendaraan dari arah pendem menuju pusat kota batu dan biasanya menjelang dan pada saat libur lebaran jalan semakin rame. Di lokasi kondisi jalan yang menanjak dan terdapat beberapa tikungan tajam harus diwasberai para pengguna jalan, khususnya pada malam hari, karena jarak pandang terbatas dan pohon belindung tepi jalan banyak yang rindang. Bagaimana itu arus kendaraan yang merintas di jalan alternatif ini? Sudah mulai rame ini, mungkin sampai hari riaya. Yang berapa biasanya mulai rame ini? Suri. Dari arah mana yang rame ini? Dari Surabaya ke Kembatu atau Kemalang ini. Ya mungkin ya hari riaya kurang-kurang 4-5 hari sudah mulai padat. Itu sampai malam biasanya? Ya sampai malam, satu hari satu malam itu ya. Tapi kalau kondisi jalan gimana kondisi jalannya? Sudah dibenerin yang atas. Atas ya. Yang ini nggak perlu dibenerin, udah bagus. Lampu sudah dibenerin kemarin. Oh sudah? Sudah. Satu bulan kemarin udah. Iwan Ikmawan melaporkan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan laporan tentang wisata penting apel yang sepi pengunjung. Netaplah bersama kami dan Info7 Melang Raya. Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan, PT PLN Persero Sambung Listrik Gratis Seribu Warga Tidak Mampu di Jawa Timur melalui program Light Up The Dream LUTD. Terima kasih telah menonton!